Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Pemirsa Rafa TV? Saat ini saya tengah berada di auditorium gedung rektorat lantai 4 kampus B UINRA dan Fatah Palembang Dimana saat ini tengah berlangsung acara pembukaan asesmen lapangan akreditasi perguruan tinggi UINRA dan Fatah Palembang Tepatnya pada Sabtu 11 November 2023 Berikut liputannya Pembukaan kegiatan asesmen lapangan akreditasi perguruan tinggi UINRA dan Fatah Palembang Dilaksanakan secara langsung di ruang auditorium lantai 4 gedung rektorat kampus B Jakabaring UINRA dan Fatah Palembang Pada Sabtu 11 November 2023 Kegiatan ini dihadiri langsung oleh 4 asesor institusi yang diutus oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi BANPT Kepala Badan Litbang Kementerian Agama Rektor UINRA dan Fatah Palembang Dan jajaran Sivitas Akademika UINRA dan Fatah Palembang Kegiatan ini diawali dengan persembahan tari tanggai, kata sambutan rektor, kata sambutan angker asesor dan dibuka secara simbolis oleh Kepala Badan Litbang Kementerian Agama Serta diakhiri dengan doa Prof. Dr. Nyayuh Khadijah STG MSI selaku rektor UINRA dan Fatah Palembang berharap Semoga hasil dari asesmen yang terbaik Agar UINRA dan Fatah Palembang mampu terakreditasi unggul Juga dengan doa dan support dari seluruh masyarakat UINRA dan Fatah Palembang Prof. Dr. Ahmad Tipraya MA selaku utusan UIN Syarif Hidayatullah mengatakan Utusan di sini bertugas untuk melaporkan fakta yang terjadi sesuai dengan kode etik yang ada Semoga segala usaha yang telah dilakukan oleh UINRA dan Fatah Palembang selama ini berbuah manis Alhamdulillah kita sudah, ini prosesnya sudah jalan ya Di prosesnya lapangan, ini kan 3 hari dari 10, 11, 12 November Kalau persiapan sudah selesai kita lakukan hari ini pelaksanaan Dan bahkan tadi sudah ada penanda tanganan ya Penyerahan dokumen atau hasil akreditasi Insya Allah besok sudah, para asesor sudah kembali ke Jakarta Artinya rakaian proses asesmen lapangan sudah selesai semuanya Tinggal yang berikutnya kita menunggu hasilnya Lalu bu, harapan ibu kedepannya setelah terjadi asesmen pada hari ini bagaimana bu? Ya tentu harapan kita yang terbaik untuk UINRA dan Fatah Palembang Yang terbaik itu ya akreditasi unggul Mohon supportnya, mohon doanya kepada semua Agar kita semua bisa mencapai akreditasi UIN unggul Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan Saya L.T. Sati dan guru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!